Intro Halo guys, balik lagi bareng Bang Buo Jadi sesuai request member beberapa hari sebelumnya Gue di konten ini akan bahas tentang Gambit versi 2 ya Atau versi 2 Yang setelah di versi 1 kita sebelumnya Banyak member kita yang udah JP dan cuan lumayan banget Bahkan sampe puluhan juta ya Alhamdulillah Nah sekarang giliran gue mau jelasin versi terbaru dari mereka Yaitu Gambit versi 2 Apa perbedaannya, gimana cara garapnya Dan seberapa besar potensi cuannya buat kalian garap Langsung aja kita bahas sekarang Jadi guys, kalau kalian belum tau Project BSD atau Battleshowdown Gambit Yang kita garap beberapa bulan yang lalu Rebranding namanya guys sekarang Menjadi Gambit Finance Dan merilis versi kedua mereka bernama Gambit V2 atau versi 2 Jadi di Gambit versi 2 ini Banyak sekali hal yang baru yang ditawarkan oleh developer Untuk para penggunanya Terutama yang paling potensial Dan menarik perhatian Bang Bowo Adalah integrasi mereka ke game web 2 Atau game konvensional yang besar dan sudah terkenal Nah di versi sebelumnya Kita hanya dapat membeli bid dari para pemain game Battleshowdown Gambit Nah sekarang di versi 2 nya Bit trading sudah terintegrasi sama game-game besar lain Dan game web 2 pertama yang diintegrasikan Adalah Dota 2 guys Beneran Dota 2, top 3 kompetitif game paling populer saat ini di dunia Sudah terintegrasi dengan Gambit V2 Saking seriusnya ya Gambit Finance ini Bahkan mereka sudah jadi official sponsorship dari Tundra Esports Jadi sudah partnership sama tim Esports dari Dota 2 Gila kan? Lihat ini guys Di samping kiri atas bertambah tab khusus untuk para player Dota 2 Dan lihat hampir semua pro player dari tim Esports dari berbagai dunia Hadir disini dan beats nya kalian bisa beli langsung Gila kan? Mau tim apa? Extreme, Tundra, Falcon, Spirit Ada semua disini Dan ini menurut gue game changer banget sih ya Kalian bisa beli beats mereka dengan harga murah Dan jual nanti ketika harganya naik Dan jika kalian hold beats nya Kalian akan mendapatkan passive income dari trading fee Setiap transaksi beats player yang kalian hold Jadi kalian juga bisa dapet passive income Mantap kan? Nah untuk cara beli beats pemain Kalian bisa top up terlebih dahulu token ETH ya Di jaringan base Nah gimana cara dapet token ETH? Ya kalian bisa klik icon plus ini Disini lalu kalian bisa lihat ada banyak pilihan Dan cara top up Ada via transfer wallet, credit card, moonpay, dan coinbase Nah kalau via transfer wallet Itu kalian tinggal kirim ETH kalian ke wallet address metamask Yang kalian koneksikan di platform Gambit Finance Ya sesimpel kalian kirim ETH dari Indodax, Tokocrypto ke Metamask saja Udah gitu aja Atau kalian bisa top up pake credit card disini Nggak harus credit card kok Kalian bisa pake kartu debit kalian yang ada logo visa atau mastercard nya Atau kalau kalian bingung Kalian pake google play aja Karena ini prosesnya udah ada google play juga Dan hampir sama itu data kartu credit debit kalian harus isi disini Atau jika kalian pengguna moonpay atau coinbase di Gambit Itu juga sediain opsi top up pembayaran itu juga Jadi lengkap banget Mantep kan? Banyak pilihan jadi dapat mempermudah kalian Ya buat top up ETH Meskipun kalian nggak punya Bang gue nggak punya exchange bang Akun exchange Yaudah top up pake itu aja ya Nah setelah kalian udah top up ETH Kalian swap ETH nya di Airdrome disini ya Linknya udah didadusi Kalian login dan koneksikan Metamask kalian disini Lalu pilih WLS dan swap deh Gitu aja Nah ini sekarang Bang Bo kan udah punya WLS ya Waktunya gue kasih lihat ke kalian Gimana caranya beli beats pemain ya Di Dota 2 langsung Langkah pertama kalian cari dan pilih player mana Yang akan kalian dukung dan beli beats nya Di daftar list player disini Nah di bagian disini kalian bisa lihat Ada nama pemain Asal tim pemain Harga setiap beats pemain Total volume perdagangan beats pemain selama 7 hari Prosentasenya juga ada Dan banyaknya match dan win rate pemain Semua informasi lengkap guys Ditampilkan disini Untuk membantu kalian memilih pemain mana Yang potensial untuk mendatangkan cuan buat kalian Jadi kalian manfaatin semua filter disitu Tapi kalau kalian mau lihat detail info Salah satu pemain lebih lengkap lagi Kalian tinggal klik nama pemain tersebut Dan terah semua informasi lengkap Seperti beberapa supply beats total pemain tersebut Harganya Siapa aja holder beats dia Win rate nya berapa Prestasi yang telah dicapainya Bahkan match yang dia menangin Sampai build-build nya Itu ada semua disini Lengkap ditampilin Gila kan? Lengkap banget cuy Informasi yang dikasih buat Bahan kalian reset dan Dior Nah kalau kalian udah selesai reset nih Dan udah dapet ya Player yang ingin kalian dukung Langsung aja kalian beli Dengan cara masuk ke profilnya Lalu disebelah kanan Pilih buy beat disini ya Dan tulis berapa banyak beans yang ingin Kalian beli ya Dan di sebelah sini tertera harga yang harus kalian bayar Menggunakan WLS Lanjut kalian klik confirm aja Nanti metamask kalian pop up dan approve aja Dan inget untuk approve butuh gas WTH ya Tapi murah banget bahkan gak sampai 0,01 biayanya Karena ini di jaringan base layar 2 ETH Jadi murah banget Setelah udah beli Beats kalian akan bertambah dan kalian bisa lihat di bagian portfolio disini ya Jadi semua beats yang kalian beli dari beberapa pemain akan muncul disini semua Kayak punya gue Jadi beli beat udah tinggal hold aja Sampai harganya naik Baru nanti jual ambil untungnya Atau hold Ya buat dapetin passive income ya Jadi hold terus Dari trading fee nanti Kayak gini Ya setiap transaksi jual Ya di player itu Kalian juga akan dapet komisi Kayak gitu Itu passive income ya Mantap Dan gak cuma itu cuy Besok Senin tanggal 2 September Gambit Finance ngadain Gambit Trading Contest Yup Hadiah totalnya 100 ribu dolar lebih Atau sekitar 1,5 miliar lebih cuy Gila Ini mah hadiahnya lebih besar ya Dari turnamen sebelumnya Apakah ini next JP selanjutnya kita Who knows Yang pasti guys Event ini diselenggarakan 2 minggu aja Dari tanggal 2 Sampai tanggal 15 September 2024 Dan ada 3 kategori kontest Yang akan diselenggarakan Yang pertama adalah Midas Millionaire Dimana di kategori Midas Millionaire ini Setiap harinya Akan disiapkan Price puluh sebesar 1.800 dolar Ini tiap hari loh ya 1.800 dolar Atau kalau di total Sebesar 25.000 dolar Atau 380 juta rupiah Hingga event selesai Kategori ini cukup mudah Yaitu Trading Volume Dimana kalian Cukup beli Atau jual Bits kalian Nanti total transaksi Kalian Dan semua trader Akan di ranking Setiap harinya Jadi contohnya Bang Bowo beli 10 bits Dari pemain Wetman ini Ya si Tundra Dengan harga 100 dolar Total Lalu Bang Bowo hari itu Jual 5 bits nya Dengan Harga total 50 dolar Jadi gue beli 100 dolar Gue jual Setengahnya 50 dolar Total trading volume Bang Bowo hari itu Jadinya 150 dolar Karena Jual beli Itu Semuanya dihitung Totalnya Jadi 150 dolar Jadi itu nanti Di ranking setiap hari Dan akan muncul Di leaderboard Dan nanti Yang top 10 Kalian akan dapet Yang namanya Price pool ini Ini price pool Yang didapetin Setiap hari Totalnya 1.800 dolar Setiap hari Bagi yang masuk Leaderboard Dan nanti Total akhirnya Itu ya Sebanyak 25.000 dolar Atau sekitar 380 juta rupiah Gede banget Nah oke Selanjutnya Yang kedua Adalah kategori In focus Investor Kategori ini Dihitung Berdasarkan Seberapa banyak Profit yang kalian dapet Contohnya Hari ke satu Gue beli bit 10 pemain Dengan total harga 200 dolar Jadi modal gue Beli bit 10 Ya Itu 200 dolar Nah besoknya Di hari kedua Bitnya ternyata Naik tuh guys Ya Gue mau ambil profit Nah Gue jual 10 semua Bit itu Yang sebelumnya Gue modal 200 dolar Gue jual Dapet 300 dolar Artinya Di hari kedua itu Sistem akan mencatat Profit keuntunganmu Ya Keuntungan bank bawah Sebanyak 100 dolar Dan Makan masuk Ke leaderboard Di ranking Di tiap hari Ya Jadi Kalian masuk top 10 besar Nanti Dapetnya Seperti ini Jadi Gede-gedean Profit Gitu kan ya Jadi profit bersihnya Yang dihitung Kalau tadi Yang pertama Itu total transaksinya Jual beli Yang kedua Info versi ini Adalah profitnya aja Lagi-lagi Tiap hari ya Ini press poolnya Hari selanjutnya Di jam 7 pagi Leaderboard Dan point Yang kalian kumpulkan Akan di reset Dan mulai dari 0 lagi Di hari selanjutnya Oke lanjut Kategori terakhir Yaitu Captain Peak Nah ini agak beda ya Karena reward poolnya Lebih besar Yaitu Sebanyak 50 ribu dolar Total Atau sekitar 776 juta rupiah Gede banget Nah untuk sistemnya Di kategori ini Kalian diminta untuk memilih Tim jagoan kalian Yang bertanding di kompetisi Dota 2 TI 2024 Di Copenhagen Bentar lagi Ya mulai tanggal 4 September nanti Nah sistemnya gampang kok Setiap orang yang Hold beats pemain Yang timnya menang Di setiap rangkaian Pertandingan di Dota 2 TI 2024 Nanti Maka dia akan Berhak menjadi Atau mendapatkan Share dari reward Press pool 50 ribu dolar Tadi itu Nah contohnya Bang Bowo Beli 1 beat Si Thompson Pemain si Tundra Esport Di hari pertama Ya Nah setiap kali Tim Tundra Esport Ini menang Pertandingan Di Dota 2 TI 2024 Bang Bowo Beserta teman-teman Yang lain Yang beli Dan masih Hold beats Dari semua Pemain Tundra Akan mendapatkan Bagian reward Dari hadiah Captain Vic Saat itu Nah setiap match Nanti price poolnya Mulai dari 500 dolar Jadi kalau pada saat itu Tundra menang Dan yang ngehold beats Semua pemain Tundra Ada 10 orang Dan masing-masing Punya 1 beats Maka Bang Bowo Yang hold 1 beats Itu bakal dapet 50 dolar Di hari itu Begitupun Ke 9 holder Yang lain Sama rata Karena dibagi 10 orang Karena 10 beats Nah kalau Bang Bowo Saat itu hold 2 beats Ya bakal dapet 2 kali lipatnya Yaitu 100 dolar Jadi semakin Banyak beats Yang di hold Semakin besar juga Bagian yang didapet Dari reward put tersebut Ya yang penting Tim kalian menang Itu Wajib Baru nanti kalian dapet Price poolnya Baru dihitung beats Kalian Kayak gitu hitungannya Sangat sederhana sekali kan Dan nanti Price pool juga akan Bertambah besar Terus tergantung Krusial pertandingan tersebut Hingga nanti Puncaknya pada saat Pertandingan final Price pool yang disiapkan Hanya untuk pertandingan final Itu 10 ribu dolar Mantap banget Hanya satu pertandingan aja 10 ribu dolar Gila Jadi itu guys ya Jadi mungkin itu aja Yang bisa gue jelasin ke kalian Tentang Gambit versi 2 Dan juga Gambit trading contest Yang akan dimulai besok Tanggal 2 September Kita berdua aja Bisa dapet JP Kedua kalinya Di event ini Ya Di project Gambit Finance Jadi mungkin itu Gue pamit undur diri dulu Dan see you guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax